Hari ini adalah hari yang cukup mengerungkan barisan nasional Karena hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Dan merupakan hari kebangkitan rakyat Sabah Saya yakin dan percaya Bahwa tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini Adalah dari berbagai kaum dan agama Bila semua kaum telah bangkit dan bersatu Saya yakin dan percaya kita akan melakukan perubahan Pada PRU 14 akan datang Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Seperti yang saya katakan tadi Saya berasal dari Kalabakan Dan saya berbangsa Bugis Karembangan Ecek Walaupun majoriti rakyat Kalabakan berbangsa Bugis Namun saya yakin bahwa rakyat Kalabakan akan menolak Najib dan barisan nasional Kita menyokong sesuatu kepimpinan Bukan karena bangsanya Bukan karena agamanya Kita menyokong seorang pemimpin Karena perjuangannya yang dibawa oleh pemimpin tersebut Orang-orang pantai barat Menyokong Datuk Sri Syabi Abdal Bukan karena bangsanya Bukan karena agamanya Orang-orang pantai timur Menyokong YB Darrell Liking Bukan karena dia berbangsa KDM Kita menyokong kepimpinan mereka Tidak lain dan tidak bukan Adalah karena perjuangan mereka memertabarkan Bangsa Sabah dan negeri Sabah yang tercinta ini Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sebagai mawakili anak muda Sabah Saya ingin mengambil peluang Untuk menyatakan aspirasi dan keinginan anak-anak Sabah Kita tahu ramai anak-anak Sabah Yang berhijrah Kesemenanjung untuk mencari peluang pekerjaan Demi kelangsungan hidup dan keluarga Saban tahun angka ini kian meningkat Dan terus meningkat Sukar untuk kita elakkan Kerana peluang pekerjaan yang ada di Sabah Cukup limited Saya yakin dan percaya Bila ada peluang yang banyak Selepas warisan memerintah Anak-anak Sabah yang berada di Semenanjung Pasti akan kembali berhikmat di Sabah Tuan-tuan dan puan-puan Ramai anak-anak Sabah Bekerja sebagai driver lori Ramai anak-anak Sabah Bekerja di kilang-kilang Dan juga ramai anak-anak Sabah Yang menjadi buruk kasar di Semenanjung Ini membuktikan kepada kita Kerajaan barisan yang Kerajaan barisan nasional yang ada sekarang Tidak pandai memainkan peranan Dan tidak pandai memanfaatkan Sumber kekayaan negeri Sabah Pemimpin-pemimpin barisan nasional Hanya pandai memanfaatkan Kekayaan negeri Sabah Untuk kepentingan diri dan kroni-kroninya Saya dengan ini Menyeru dan merayu Kepada pemimpin-pemimpin warisan Bila kita diberi mandat dan kepercayaan Selepas PRU 14 Kita minta Segala sumber dan kekayaan hasil bumi Sabah Kita manfaatkan untuk wujudkan Lebih banyak peluang pekerjaan Dan peluang ekonomi Untuk rakyat Sabah Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Pada bulan September lalu Kita dikejutkan dengan tindakan kerajaan Untuk menggunakan hikmat Rela sebagai petugas Eskom Lebih 500 anggota Telah ditugaskan secara resminya Bermula 1 Januari lepas Seperti kenyataan Datuk Presiden kita Kita tidak menghina Anggota Rela Tetapi kita ingin nyatakan bahwa Kita rakyat Sabah Inginkan pasukan keselamatan Yang lebih terlatih Dan lebih profesional demi menjamin keselamatan negeri kita Tuan-tuan dan puan-puan selian Kita semua telah mendengar Ucapan dasar Presiden pada pagi ini Antara ucapan dasar yang dilaksanakan Yang akan dilaksanakan ialah Menjadikan pati warisan Sabah Sebagai lambang perpaduan rakyat Sabah Pati warisan Sabah akan menuntut Dan melaksanakan perjanjian ME63 Mengkaji semula perjanjian Felda Meningkatkan sistem pertahanan Dan mengkaji semula penempatan Kem Lokawi Mendesak kerajaan persekutuan Untuk menghentikan tuntutan Manila Ke atas Sabah secara total Memperluaskan pasukan sukarela Untuk menjaga keselamatan kampung Menyelesaikan isu tanah Dan menempatkan setinggan semula Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Mengukuhkan hal ehwal dan mudaya rakyat Sabah Memperkasakan bidang pendidikan Dan menubuhkan kementerian pelajaran dan inovasi Menubuhkan kementerian kesehatan dan kesejahteraan Untuk rakyat Sabah Akan sentiasa memelihara Alam sekitar untuk generasi akan datang Meningkatkan memperkasakan perkhidmatan awam Dan kaki tangan awam Saya mewakili Zon 6 ini Saya mewakili Zon 6 dengan ini Menyokong penuh Ucapan dasar Presiden pada pagi ini Kami juga berikrah dan berjanji Akan menyokong sepenuhnya Keputusan pujuk pimpinan dalam pemilihan calon-calon Untuk mewakili kita di PRU 14 akan datang Kami juga berikrah akan berjuang bermati-matian Untuk memastikan kemenangan calon-calon yang diterpilih Justru itu Dato Sri Presiden Tidak perlu lagi lah menatap gambar-gambar Bakal-bakal calon sehingga jam 3 pagi Kami akan sentiasa menyokong Apa juga keputusan Dato Sri Presiden Bermula hari ini Dato Sri bolehlah memastikan Presiden kesayangan kami Untuk berehat secukupnya Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Sekali lagi Nama saya Sarifuddin bin Hatta Saya berasal dari Kalabakan Saya suku Bugis Saya bangsa Sabah Saya sokong dan undi warisan In God we trust Change we must Sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh